Pertempuran tank pada Perang Dunia Kedua merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikisahkan, terutama persaingan tank antar dua musuh bebuyutan Soviet dan Nazi Jerman. Seperti pada kisah kali ini, Sans Film akan mengisahkan sebuah kisah nyata pada masa Perang Dunia Kedua, di mana saat itu ada seorang kapten Soviet bernama Semyon Konovalov yang harus berjuang membawa tank KV-1 bertempur melawan tank-tank panser Nazi Jerman. Dalam pertempurannya ini, Semyon harus banyak kehilangan timnya yang tewas, dan di dalam pertempuran ini juga, Semyon dibantu seorang mekanik tank wanita yang sangat hebat yang bernama Pavla. Baiklah sahabat Sans, tanpa berpanjang penjelasan, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya, sebuah kisah nyata yang diambil dari sebuah film perang yang berjudul Tanker. Di suatu hari, pada tahun 1942, pasukan Soviet mengusir Nazi dari Moskow. Kemudian, satu unit tank KV-1 Brigada 15 menghadapi tank panser 4 Nazi Jerman. Kru tank Soviet tersebut dipimpin oleh Kapten Semyon Konovalov. Ia memanggil unit tanknya yang dipimpin grup untuk mengepung, namun tidak ada jawaban. Akhirnya, Semyon meminta krunya untuk bermanufur dan mengunci target. Lalu seketika, panser 4 Jerman hancur terbakar. Kemudian, Semyon mencari unit tank milik Brock. Ternyata, satu unit tank tersebut terjebak di kubangan lumpur. Brock meminta bantuan Semyon untuk menderek tanknya keluar. Namun, Semyon menolak, karena Brock sudah mengabaikan panggilannya. Saat melanjutkan perjalanan, salah satu krunya meminta izin untuk buang air kecil. Sementara itu, Semyon mengecek sekeliling area. Tanpa ia sadari, tank Nazi Jerman sedang membidiknya dari semak-semak. Lalu tiba-tiba, kemudian saat dokter sedang menjahit luka-lukanya, Semyon terbangun hingga dokter harus memberikan dosis bius tambahan. Pada malam harinya, Semyon kembali terbangun. Ia menghampiri anak buahnya yang masih terbaring. Anak buahnya tersebut mengatakan bahwa kru tank lainnya telah tewas. Ini adalah kali kedua kru tank di bawah pimpinan Musnah. Saat itu, Semyon seolah merasa hidupnya sedang dalam keadaan menerima kutukan. Kisah kemudian beralih ke sebuah kuburan tank milik Soviet. Para mekanik sedang berburu suku cadang untuk memperbaiki tank. Kemudian, Gukin bercerita bahwa ada seorang mekanik jenius yang sangat jago. Mekanik tersebut bernama Favla Sumak. Tidak lama kemudian, seorang wanita bersepeda motor mengiringi dua tank T-34 baru menuju markas Soviet. Dan ternyata, dia adalah Favla Sumak. Seorang insinyur tank jenius yang tengah diburu oleh Nazi Jerman. Di saat yang sama, Mayor Vladimir Krotov meminta Komandan Batalion untuk menghukum Konovalov. Menurut Mayor Krotov, Konovalov telah melakukan kelalaian hingga menyebabkan semua krunya tewas. Namun bagi Komandan Batalion, Semyon merupakan ahli strategi yang sangat penting dalam pertempuran yang sedang berlangsung. Tidak lama kemudian, Favla menghadap Komandan Batalion. Selain menyerahkan dua tank T-34 baru, Favla juga berencana membuat bengkel untuk memperbaiki tank KV-1 yang rusak. Kemudian, Rikov seorang mekanik tank melaporkan kepada Favla bahwa suku cadang KV-1 sangat sulit untuk didapatkan. Favla memberi beberapa tips yang membuat Rikov mengaguminya. Selanjutnya, Sitov seorang juru tembak senior menghampiri tank KV-1. Lalu, ia memperkenalkan diri pada Sienk KV-1, yang seorang pengemudi tank. Tidak lama, Gugin menghampirinya. Mereka dikumpulkan sebagai tim baru di bawah Komando Kapten Semyon Konovalov. Pada esok harinya, giliran sang Kapten Semyon Konovalov yang tiba di markas. Terlihat, Favla sedang memperhatikan Semyon dengan seksama. Dan sepertinya, mereka saling mengenal. Lalu selanjutnya, senior menghampiri para kru barunya. Para kru barunya ini diminta masuk dan bersiap ke dalam tank dalam waktu 6 detik. Para prajurit Semyon ini kembali dilatih agar memenuhi standar kinerja yang terbaik. Kemudian, pada suatu malam, para prajurit mengadakan pesta barbecue. Si Tov kesulitan memutar piringan hitam karena alatnya macet. Tidak lama, Favla menghampirinya. Lalu dengan mudah, ia memperbaiki alat tersebut. Mayor Krotov pun memulai pendekatan. Ia mengajak Favla untuk berdansa namun sayangnya Favla menolaknya. Lalu kemudian Favla menemui Semyon. Ia mengatakan tidak bisa memperbaiki kafis satu miliknya. Karena suku cadang injektor tidak tersedia. Semyon kemudian memutuskan untuk mengambil injektor dari bangkai tank di area pertempuran. Setelah beberapa menit perjalanan, Semyon, Rikov, dan Sitov tiba di area pertempuran. Namun tidak lama kemudian, mereka melihat beberapa tentara Nazi sedang berburu suku cadang. Tanpa menunggu lama, Semyon menangkap satu tentara Nazi untuk diinterrogasi. Namun di markas, aksi mereka tersebut ditentang oleh Krotov yang memang tidak menyukai Semyon. Beruntungnya, komandan Matelion membela mereka. Esok harinya, setelah Favla memasang injektor, kafis satu milik Semyon kembali berfungsi. Namun, radiator tank tersebut perlu diganti. Para kru segera menjajal tank dengan membawa Semyon dan Favla di atasnya. Kedekatan mereka berdua membuat Krotov cemburu. Ia segera menugaskan tim Semyon untuk mengikuti misi pengintaian. Favla lalu menentang penugasan Semyon pada Krotov. Karena menurutnya, kafis satu milik Semyon belum layak untuk bertempur. Karena masih memerlukan beberapa suku cadang. Namun, Semyon dengan lapang dada menerima tugas tersebut. Akhirnya, kafis satu milik Semyon dengan dua unit T-34 menjalankan misi pengintaian. Namun tiba-tiba, perseneling kafis satu Semyon tidak berfungsi. Dan kini, tank tersebut tak bisa bergerak maju. Untuk itu, mereka terpaksa mundur dari misi pengintaian. Semyon meminta Rikov untuk naik ke daratan yang lebih tinggi. Karena memaksakan bergerak, mesin tank menjadi panas. Semyon lalu meminta Rikov mematikan mesin tank agar tidak semakin rusak. Sementara itu, Semyon melihat pergerakan musuh di sebuah desa. Kemudian, ia memberikan tembakan untuk memancing tank musuh menampakkan diri. Tidak lama, tiga tank panser Nazi keluar dan membalas tembakan. Namun, senjata mereka tidak mampu menembus plat baja kafis satu. Ketika tersisa satu musuh, T-34 milik kawan mereka kembali lagi. Dan akhirnya, tiga tank Nazi Jerman berhasil dihabisi oleh mereka. Kemudian, kafis satu milik Semyon diderek untuk kembali ke markas. Ovla segera menemui Semyon dan berjandi akan memperbaiki kafis satu miliknya. Kemudian, Rotov kembali menyalakan tindakan Semyon yang mundur dari tugas. Hal itu membuat Semyon habis kesabaran. Lalu, terjadilah pukul-pukulan antara mereka. Tidak lama, komandan batalion datang dan memisahkan mereka. Akibat dari perkelahian tersebut, Meskipun Semyon terbukti tak bersalah, Ia masih diteguaskan menjadi pasukan infanteri pada pertempuran esok pagi. Setelah Semyon pergi, komandan batalion membuka fakta mengejutkan bahwa Favla Sumak merupakan istri dari Semyon Konopalov. Mengetahui hal tersebut, Mayor Rotov pun sangat merasa bersalah karena ia telah cemburu pada mereka berdua. Tidak lama, Favla menemui komandan batalion. Ia meminta waktu hingga pagi untuk memperbaiki KV-1 milik Semyon. Malam itu juga, Favla menggerakkan para mekanik untuk fokus memperbaiki KV-1 tanpa jeda istirahat. Favla mengusahakan perbaikan hingga pagi. Namun sayangnya, tak ada perubahan berarti. Sementara itu, waktu pertempuran sudah semakin dekat. Sebelum berangkat, KV-1 meminta maaf pada Semyon karena telah menggoda istrinya. Dan semenjak itu, mereka berdua pun berdamai. Selanjutnya, Semyon meminta para kru tanknya untuk bersiap. Kemudian, ia berpamitan pada istrinya untuk bertempur sebagai pasukan infanteri, bukan sebagai kavaleri. Bagi Favla, perpisahan dengan suaminya kali ini sangat mengkhawatirkan. Mengingat, mayoritas prajurit yang gugur di bandan pertempuran merupakan infanteri. Lalu tidak lama, seorang pria memberitahu informasi rahasia kepada Favla, bahwa ada sebuah tank KV-1 disembunyikan di sebuah daerah Terekovov. Hanya saja, tank tersebut membutuhkan relay tipe 24F. Info tersebut menjadi satu-satunya harapan yang membangkitkan semangat Favla. Di sisi lain, pertempuran tentara merah dan Nazi tengah berlangsung. Setelah menelamatkan seorang rekannya, peluru prajurit Nazi menembus tubuh Rikov. Tak lama kemudian, di atas pangkuan sang kapten, Rikov pun meninggal dunia. Di sisi lain, Favla mulai memperbaiki KV-1 seorang diri demi membantu suaminya. Rasa lelah sudah tak lagi dirasakan meski belum tidur selama dua hari. Sementara itu, Protov menugaskan Semyon untuk membantu Favla memperbaiki KV-1 di tengah hutan. Semyon pun segera mengumpulkan timnya untuk berangkat menuju Terekovov. Untungnya, tepat saat mereka tiba di hutan, Favla sudah berhasil memperbaiki tank tersebut. Lalu kemudian, seluruh anggota mulai bergerak. Sementara itu, Favla pun beristirahat di dalam tank. Setelah keluar dari area hutan, Semyon dan timnya menghancurkan target pertama berupa kendaraan taktis tentara Nazi. Penembakan tersebut, mengundang lebih dari 10 tank panser untuk menyisir area. Semyon menugaskan Sienkiewicz untuk mundur dan berkamuflase di antara pepohonan. Lalu setelah Sitov mengunci target, pertempuran pun dimulai. Setelah posisi mereka terdeteksi oleh musuh, Semyon memulai pertempuran jarak dekat. Meriam tank panser Nazi tidak mampu menembus pelindung baja Kalfi-1. Maka dengan leluasa, Semyon menghancurkan satu persatu panser milik Nazi. Namun di tengah pertempuran, tank mereka terhambat oleh sebatang kayu. Sienkiewicz segera turun untuk menyingkirkan kayu tersebut. Di saat yang sama, Nazi menyiapkan senjata anti-tank untuk menghancurkan mereka. Lalu Favla mengambil Ali Kemudi untuk menghindari senjata tersebut. Sementara itu, Sienkiewicz bergantungan di bawah tank. Meski berhasil menghancurkan meriam anti-tank, namun Sienkiewicz arus gugur dalam pertempuran itu. Kemudian pertempuran berlanjut hingga malam hari. Namun, Semyon dan timnya kehabisan amunisi. Sementara tentara Nazi menggunakan senjata yang lebih besar. Dan akhirnya, tank raksasa Rusia tersebut pun hancur. Tentara Nazi segera menghampiri tank yang telah merepotkan mereka. Di saat yang sama, Semyon dan timnya keluar dari tank. Namun, Favla harus terluka dalam serangan tersebut. Semyon menyemang hati Favla untuk tetap bertahan. Sementara itu, para prajurit Nazi keluar dari tank mereka untuk memeriksa bangkai KV-1. Kesempatan tersebut digunakan Semyon dan Sitov untuk menyergap mereka. Pada esok paginya, Mayor Krotov bersama unit tank T-34 memeriksa lokasi pertempuran. Lalu tidak lama, muncul Panzer Nazi. Dan ternyata, Semyon dan timlah yang berada di dalamnya. Akhirnya, Semyon, Konovalok, Favla, Sumak, dan Sitov selamat dalam pertempuran tersebut. Semyon dan timnya berhasil menghancurkan 16 tank, 2 kendaraan senjata, dan 8 mobil milik Nazi Jerman. Atas prestasi tersebut, Semyon dan timnya dinominasikan untuk penghargaan tertinggi militer Rusia. Lalu kemudian, kisah pun berakhir. Begitulah kisah nyata perjuangan Semyon dan para krunya untuk memenangkan pertempuran. Meskipun, banyak dari timnya yang tewas, Semyon tetap berusaha keras berjuang hingga titik darah penghabisan. Semoga kalian menyukainya. Dan tetap terus mengikuti kisah-kisah sejarah santai bersama Sans Film. Sampai jumpa dan bantu like serta tinggalkan komentar. Semyon dan timnya berjuang hingga titik darah penghargaan tersebut. Terima kasih telah menonton!